Halo ko friends, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya adalah menggunakan konsep lensa cembung atau positif Lensa positif, M ini adalah 2xF, saya tulis disini M itu adalah R, yaitu 2xF Kemudian kita gunakan konsep ruang, disini ruang 1, ruang 2, ruang 3, kemudian Bayangannya, jatuhnya di ruang, ini ruang 1, kemudian ini ruang 2, dan ini ruang 3 Di depan lensa itu adalah ruang 4 Sehingga, kita lihat, bendanya diletakkan di ruang 2 Konsepnya adalah, ruang benda ditambah dengan ruang bayangan, totalnya harus 5 Berarti disini ruang bendanya adalah 2, ruang bayangannya berarti adalah di 3, karena totalnya harus 5 Berarti ruang bayangannya jatuh di 3, di sebelah sini Kita lihat, karena di belakang lensa, konsep untuk lensa, bayangannya jatuh di belakang lensa, ini belakang lensa Sehingga, sifat bayangan jika di belakang lensa, ialah nyata terbalik Kemudian untuk mengetahui di perbesar atau di perkecil, kita lihat saja Benda diletakkan di 2, kemudian di perbesar menjadi 3, angkanya lebih besar Berarti ini adalah di perbesar Berarti jawaban yang tepat adalah, nyata terbalik di perbesar Kita lihat, yang A tepat, nyata terbalik B salah, nyata tegak C salah, maya dan di perkecil Dan D salah, maya dan terbalik Konsep ini, jika di belakang lensa, sifatnya nyata terbalik hanya berlaku untuk lensa Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya